Hmm, pokoknya ini enak Sekarang kita mau makan bubur Madura Langgananku Ini tuh ada di Jalan Bawaian Yang jualan ibu Maduranya asli orang Maduran Sembilian persepuluh Satunya berkurang karena ibunya jontek Coba kalau ibunya ramah gitu kan Makannya kan jilip enak Kayak tadi tanyain Bu ini isinya apa? Yoiki Yoiki pokoknya Yoiki 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 Hi guys Sekarang kita mau makan bubur Madura Langgananku ini tuh ada di Jalan Bawaian Lokasinya Di sebelahnya Manganose Harusnya di West ada gak sih? Terus ini Depannya Revolusi Ngopi Yang jualan ibu Maduranya asli orang Madura Karena biasanya aku kalau cari bubur Madura tuh susah Jadi Udah biasanya belinya disini Satu porsi sebanyak ini Harganya cuma 8 ribu Isinya lengkap Terus ibunya emang agak Cutek Cutek Dulu kan di depan tau bu Iya di depan juga kopi Jadi dipindah kesini? Enak disini Kak Panas Iya bener-bener Lek uangnya kena Uangnya Maksudnya bapak ngomongkak nih Bubur Madura tuh isinya apa aja sih? Ini Ya iki pokoknya Ketan hitam Ini apa ya? Bubur saku Bubur Mutiara Ini juga Jualan apa bu? Jajan pacar Ayo kita makan Ayo Makasih Udah lama banget Nggak makan bubur Madura Enak Ini Salah satu bubur Madura yang Harus kalian coba Enak Santannya tuh terasa Manis Terus udah lembut ketannya Nggak Nggak Kerasa sekali Pokoknya enak banget ini Dan ini sebelum Corona Dia itu ruami banget Kita misalnya Ngantri tuh sampe sejaman gitu nggak sih? Gila Tapi sekarang karena Corona Dia tuh sepi Kita tadi sendirian Iya Cuma kita doang yang beli Tapi meskipun sepi Ibu ini tetep cukup tegas Sekolah ini menurutmu berapa? Aku nggak terlalu suka bubur Madura Tapi ini termasuk enak sih Kalau menurutku ini 9 persepuluh Satunya berkurang karena ibunya joten Coba kalau ibunya ramah gitu kan Makannya kan jilp enak Ikan Sampai karena ini udah Belinya tuh udah kayak Ya ibunya tuh Sudet banget Kayak tadi ditanyain Bu Bu ini isinya apa? Yowiki 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 Iki apa? Yang gila kan ketan hitam Terus ini mutiara Ini bubur sagu ini yang coklat coklat Terus yang putih-putih ini loh Aku nggak tau Sum-sum Oh iya Bubur Sum-sum Terus Ya itu Rasanya itu deh Rasa itu Dan selain bubur Madura Dia juga jualan jajan pasar ya Jadi ada klanteng Getok Macem-macem Jualannya tuh Ada serawo, tewul, getok, lupis, ketan hitam, ketan putih, muntioro Bagong Ginayan Gang 1 No. 1A Hmmmm 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 Enak Karena emang Lembun Suapa terai Emang enak banget Di Surabaya meskipun diurus sama Madura Susah juga loh cari bubur Madura Di supermarket tradisional Di supermarket tradisional gimana? Hehehe Pasar Kalau di pasar mah Mau yasari nggak ada loh Hmmmm Dan biasanya tuh nggak se-enak ini Serius ini enak 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 okey Biasanya tuh Ketan-nya keras Kurang manis Bubur sum-sumnya kurang lembut Hmmmm Pokoknya ini Enak Sudah selesai makan bubur Maduranya Pokoknya kalian kalau mau makan bubur Madura yang pasti enak Langsung aja carinya di sini Tapi harus sabar Harus sabar Apalagi kalau lagi rame banget Tetap harus sabar Hehehe Oke? Oke Bye 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 Terima kasih.